Pasangan calon bupati dan wakil bupati Mamuju tengah tahun 2024, Sahrul Soekardi dan Alamsyah Arifin resmi mendaftar ke KPU Mateng, Rabu, 28 Agustus 2024. Ribuan masa terlihat mengantar paslon bertaklinik perubahan ini ke kantor KPU Mateng, Jalan Poros Topoyo Tumbu, Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Masa pendukung berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah. Pantauan Tribun Sulbar.com, masa menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 mengantar paslon Sahrul Alamsyah ke KPU Mateng. Sedangkan paslon Sahrul Alamsyah menggunakan mobil Alphard menuju lokasi pendaftaran. Setiba di kantor KPU Mateng, kedua bakal calon tersebut memasuki ruang kantor KPU dikawal Ketua Partai Koalisi dan Keluarga Inti Paslon. Selanjutnya, penyerahan berkas syarat dukungan kepada KPU. Penyerahan dilaksanakan di ruang pendaftaran KPU Mateng dan diterima jajaran komisioner KPU Mateng. Setelah penyerahan berkas syarat dukungan calon, Ketua KPU Mateng Alamsyah menyatakan kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut resmi mendaftar. Dalam sambutannya saat konferensi pers, Sahrul Sukardi menyampaikan persyaratannya yang diserahkan ke KPU dinyatakan lengkap. Dan Alhamdulillah kami sudah diterima oleh jajaran seluruh komisioner KPU Kabupaten Mateng Jutengah dan dinyatakan lengkap. Dan hari ini kami apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Mabung Jutengah atas antusias mengantarkan kami ke KPU. Dan hari ini pula kami meminta kepada seluruh masyarakat Mabung Jutengah Kita dukung penuh KPU dalam penyelenggaraan pemilu yang damai, yang tentram, yang menjadikan masyarakat berdemokrasi secara baik. Jangan lelok Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!